Ketua Harian DPN Peradi, Duyanto Prihartono, menutup secara resmi PKPA atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan di lantai 11, Fakultas Hukum, Universitas Samratulangi Manado, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Sebanyak 23 peserta telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat selama sepekan. Peserta selain lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, juga berasal dari daerah lain. Setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini, para peserta akan mengikuti lagi ujian terakhir. Yang hadir dalam acara penutupan ini, semua pengurus DPC Peradi Manado, perwakilan Dekan Fakultas Hukum Unsrat, serta Ketua Harian Depan Peradi yang mengikuti secara Zoom dari Jakarta. Berikut petikan wawancara dengan Ketua DPC Peradi Manado, Steffi Da Costa, dan salah satu peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Antoni Weno. Untuk organisasi yang selain Peradi yang saya sebutkan tadi, sama sekali tidak berhubungan dengan tidak advokat, karena itu berhubungan dengan internal mengaturnya sendiri. 100% adalah yang juga anggota Peradi. Segala bunda mulana yang dirasakan oleh para peserta PKPA maupun kami, para advokat pengacara yang ada di seluruh Indonesia, paling tidak sekilas pandang sudah dijabarkan atau sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Ketua Harian Depan Peradi. Untuk itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Erwin Yanto Prihartono S.H.M.H., Serangku Ketua Harian Depan Peradi, yang telah berkenan memberikan materi di sesi terakhir Pendidikan Khusus Profesi Advokat gelombang keempat ini. Baik, selanjutnya mohon izin Pak Ketua, mungkin kita langsung materi. Dan pada saat ini kita akan mengadakan acara penutupan Pendidikan Khusus Advokat, Pendidikan Khusus Advokat Indonesia. Dan pada saat ini, telah hadir perwakilan dari Fakultas Hukum Khusus, Bapak Agitir Tokusumo, Sarjana Hukum Legisnya Hukum. Fakultas Hukum. berbagikan puji syukur patutlah kita bernyatkan untuk terima kasih saya dipercayakan kami bersama teman-teman memilih peradi karena secara hukum dan juridis peradi ini adalah organisasi yang memang benar-benar melaksanakan sesuatu berdasarkan ketentuan yang sebenarnya baik itu secara organisasi maupun dalam kegiatan pelayanan terhadap masyarakat manfaatnya menurut pelatihan ini ini apa Pak? ya manfaat yang paling besar kami rasakan adalah kami bisa meresap menerima berbagai macam pengetahuan yang akan kami terapkan di dalam tugas profesi sebagai pengacara kita mengelangkan pendidikan khusus profesi advokat itu telah menjadi program dari DTM beradi bahwa karena banyak sekarang permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat sehingga dari organisasi kami yaitu IC Prading Nado bekerjasama dengan Universitas Sarabatulangi yaitu Fakultas Hukum mengadakan perjanjian kerjasama sehubungan dengan pendidikan khusus profesi advokat dan ada juga lagi kerjasama yang lain selanjutnya untuk khusus calon-calon advokat ini yaitu pembekalan-pembekalan pelatihan-pelatihan agar supaya sebentar mereka mengikuti ujian profesi akurat mereka sudah siap dan telah mapan dan pasti akan mengisi semua jawaban-jawaban yang telah akan ada di ujian nanti peserta yang hadir untuk gelombang keempat ini berjumpa 23 orang penekanannya di hari ini materi apa yang disampaikan kalau materi tadi materi terakhir adalah tentang tugas profesi advokat dan fungsi organisasi dari peradi itu karena di fungsi organisasi supaya kita tahu calon-calon advokat ini harus tahu mengetahui bagaimana prosesnya bagaimana setelah menjadi advokat harus ada ODIT jadi ada hal-hal ada poin-poin yang penting mereka harus tahu seperti apa sehubungan dengan pekerjaan sebentar apabila mereka telah melakukan profesi advokat ini kan pendidikan pendidikan khusus untuk teman-teman profesi advokat untuk proses menjadi advokat apakah masih panjang ini kan masih dipelatih pendidikan prosesnya masih panjang karena undang-undang kan setelah jelas itu undang-undang nomor 18 tahun 2003 telah jelas menjadi seorang advokat dia harus mengikuti tahapan-tahapan pertama tahapan pertama dia harus mengikuti pendidikan dulu pendidikan khusus profesi advokat itu ada dalam undang-undang apabila dia telah mempunyai sertifikat sehubungan dengan pendidikan khusus profesi advokat dia harus mengikuti dulu lagi ujian profesi advokat seandainya dia lulus dalam ujian profesi advokat ada tahapan lagi sebentar tahapan sebentar untuk pelantikan dan penyempahan syarat pelantikan dan penyempahan advokat wajib dia harus lulus ujian profesi advokat jadi ada pertama ada sertifikat pendidikan khusus profesi advokat ada sertifikat dia telah lulus calon seseorang ini telah lulus ujian profesi advokat setelah itu terakhir dia harus mengikuti penyempahan pelantikan dan penyempahan pelantikan dari organisasi dan penyempahan dari ketua pengilang tinggi setempat kalau di menado sini berarti ketua pengilang tinggi menado mewakili provinsi sulewis utara kalau peradi di sulewis utara itu ada berapa banyak yang anggotanya kalau peradi dari pimpinan dari Pak Oto Hasibuan anggota yang terdaftar terdaftar dalam KTA berjumlah 387 orang ini yang terdaftar belum yang tidak terdaftar khusus ya khusus dari kita begitu khusus dari peradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan Terima kasih